hai oke kita meskipun game yang pertama guys sentara Rebellion Zion melawan Dewa United Esports melawan Rebellion Zion Vincent pakai dan kalau dari omor ini kelihatan ternyata heritnya ini bakal ngisi di area godly seperti kata Choji tadi dan yang menjadi jungler adalah Leomord yang di midline berarti Angela dan Romer ada eh sorry Romer tetap di auditis ya iya yang ini ternyata Teris lah dari selamat lain dari Rebellion Zion apakah warit menurutku warit banget apalagi dengan adanya di mergerakan masih oke apalagi dari segi sisinya kan diarah midline juga di arah bottomline apalagi dengan bantuan Angela harusnya movement speed bakal bisa bertambah ketika terkena low wave ya menuju ke arah Suilo jadi dari segi rotasi at least dia tidak sedikit kesulitan lah bisa dibilang dan inilah yang nakit Teris lah cepat banget untuk clear wave-nya yang bisa menahan case untuk bisa melakukan rotasi di awal ya dan rotasi pun lihat dari teman-teman Rebellion Zion ini cukup padat ya dari ada top line nggak lama pindah ke arah bottomline dan ini berbarengan dengan adanya audisi yang mungkin saja bisa demukakan ke arah Wat tapi Wat nya yang mulai dikejar papat on the string connect dan jelaskara Wat Exception Strike juga dilepaskan dan Wat pun langsung tumbang first blood didapatkan oleh seorang Hai Samor Yes dengan adanya flicker yang dikeluarkan dari audisi menurutku bener-bener on point banget apalagi dengan prediksi bahwa papat on the string bakal kena yang ngebuat akhirnya pertukaran di arah bottomline ini sangat bagus untuk teman-teman dari Rebellion untuk di dua menit pertamanya dan memang mereka memanfaatkan draft early game-nya mereka enggak sih coci dia membuat dengan adanya ini Angela Terizla otomatis damage output di early game itu bakal bagus banget apalagi Lanaya itu sekarang dikasih jam terbang boy ya di sini sebenarnya ada tapi nggak terlalu bisa aja lah apalagi dengan kemarin di MPLC Rebellion ditumbangkan ya untuk item tapi untuk nge-stack kera pasifnya bisa sakit untuk di segi demesan ini dia untuk total campresented by Samsung Galaxy S23 series 5C masalahnya siapa yang lebih kuat nih coci antara Leomort versus Fredrin untuk kontes turtle di awal-awal seperti ini tapi dari segi posision ini juga agak cukup jauh untuk Lanaya tadi menahan turtle-nya Kars pun langsung lagi ke depan dari suara Dixon sudah mulai standby brevast factor dibuka Ironhook yang bagus banget dari suara Swylo Konek ke arah tiga hero bahkan saco-nya pun langsung tumbang begitu saja karena Vincent dirasuki Angela ya dengan Swylo yang tiba-tiba stickir ke depan sana dapetin empat layer nggak cuman dapetin ke arah sisi powernya aja tapi juga meng-cancel power dari Vector Airstrike membuat dari segi burst damage pun sekiranya langsung ditutup dengan sangat cepat atau tempat-tempat dari Rebellion Zion dan bahkan bisa membuka potensi untuk resnobol dari mereka kalau Dixon 2 poin kill ditambah lagi kalau dapat first startle ya bakal jadi keuntungan sebenarnya bagi Rebellion tapi preface factor masih mau dikeluarkan kali ini targetnya adalah Swylo di Ironhook juga dengan satu bardara terakhir untuk menurut ke arah belakang love wave selalu membantu Swylo ke belakang menurutku ini masih bisa dibilang cukup seimbang untuk dari segitif yang tadi ya tapi tidak seimbang dengan adanya audizi yang tadi mendapatkan satu asis dengan menumbangkan ke arah dari wad nya tapi kalau kita lihat untuk sisi positifnya bagi teman-teman dari deunited esports mereka seenggaknya dapetin cara-cara-cara nya yang membuat harusnya rotasi untuk sekarang ini bisa lebih meluas lagi dan mungkin bisa membantu ke arah wad karena kita ngeliat ke arah XP lane juga ini masih menjadi lane yang cukup dead atau bermati ya karena nggak banyak yang babysit dan nggak banyak kontes untuk dari XP lane nya dan sesuai sama prediksi kita tadi matchupnya berarti dimenangkan sama Hai sama di early game ini dokter sih ya karena beli lagi power potensi yang besar juga ditambah lagi dengan adanya satu inisiasi tambahan dari tersebut dan juga Injela yang ngebuat akhirnya pressure-nya gede banget oke tapi ini dia energi impact sudah mau dilepaskan konek lagi rencana menuju karas orang Swylo ditambah Fylo langsung di pop-up dimana Swylo langsung tumbang begitu saja tapi lihat dari seorang Vincent di hardcard dia langsung merasuki menuju karaki kis-kis Wings by Wings mundur ke arah belakang ya itu dia power yang bisa dibilang sangat besar dari hari dengan adanya zaman force tapi lihat sekalinya nggak ada zaman force ini agak susah trading below langsung konek lagi sedikit ya tadi sempet tuker ternyata miss miss movement kayaknya itu bisa dibilang karena flikernya tidak jadi impact yang begitu besar ya dan ini dia replay by Samsung presented by Samsung Galaxy dimana kalau kita ngeliat untuk dari segi diarah teman-teman ini ya power yang diutamakan dari teman-teman Dewa Detroit adalah kinesiasi pertama dari hukum yang bisa dikeluarkan oleh Franco setelah itu adanya penghubungan set apa aja sih dari Rebellion tetap dengan adanya Swylo yang menggunakan penalti zone membuat akhirnya engagementnya itu nggak bisa dimaksimalkan teman-teman dari Dewa Detroit esports dan membuat mereka kehilangan dua kill point untuk di lima belakang pertama apalagi hero mereka bukan hero yang memiliki mobilitas yang lebih tinggi ketika penalti zone itu konek nih coci yang terlalu kedua boy jadi dia untuk parto besetet by Samsung Galaxy S23 series 5G yang sudah terpikir ke depan yang sia-sia guys ya Yap dari soal risiko kebetulan tapi penalti zone lagi dan lagi koneka malah dibalikin astaga guys guys yang menjadi korbannya lelah macam tuh membantu seorang diri melawan Vincent Swylo dan juga seorang Garst tidak bisa bertahan lama double kill bersetet by Samsung Galaxy S23 3 series 5G didapatkan oleh seorang Vincent entah kenapa aku ngeliat pros utamanya jadi tangan Swylo gitu loh walaupun dia bukanlah match untuk di game kali ini melayangkan seorang fighter tapi ke poros utamanya itu selalu di tangan penalti zone dapetin penalti zone dapetin potensi pertukaran gitu loh jadi kasarnya lo punya penalti zone punya kuasa jadi saya punya penalti zone punya kuasa tapi terjadi pertukaran tarut ya out top tarut dengan outer bottom tarut walaupun memang kerugian bagi Dewa Detroit esports karena mereka juga harus kehilangan dan tarutnya tadi yang diambil sama seorang Vincent ini dia preser red mulai ditunakan connect juga menuju ke arah seorang Swylo lagi penalti zone lagi ke arah 2 hero zaman 4 juga dikeluarkan dimana Wat langsung tuh mau begitu saja dan lananya dalam bahaya dia pun langsung ter-take down satu penalti zone ditukar dua ini yang tadi aku katakan dengan power ataupun poros dari penalti zonen Swylo dan sebenarnya ini lebih ke jembatan juga sih untuk teman-teman dari Rebellion Zion mengamankan item spike powernya karena kalau kita lihat di segi goal gapnya ini udah menyentuh di angka 2000 Kars pun udah mulai punya damage potensial tapi ingat nggak ada high ground defense dari Rebellion Zion yang dimiliki itu cuma dari penalti zone execution strike dan juga menurutku barbial yang didatangkan untuk menghilangkan beberapa wave minion jadi offense power dari Rebellion Zion ini cukup kita bisa maklumi dengan power sangat kuat tapi untuk defensenya mungkin yang akan kerepotan kalau sekalinya mereka keselipan saja memenuhi warx ya terhadap malah fitur juga udah demikian Vincent ke deja fuga sih coci sama ketika di WN2 karena setiap kali set-up dibalikin iya ya selalu kayak gitu ya tapi ya set-up dari WN2 esports itu sebenarnya juga lebih ke arah melihat adanya possibility sih karena ini masih belum terlalu jauh juga sih kok dari segi networknya berbeda di angka sekitar 2000 aja dan bahkan power dari WN2 juga udah mulai spike nih dengan adanya Malefic Roar Dixon pun juga sebenernya punya potensi yang cukup oke untuk menjadi damager juga cuman sayangnya dia tadi dia nggak dapetin space yang begitu besar karena sekalinya dia bravest fighter kebanyakan Rebellion Zion itu udah misah dengan cukup jauh ngebuat dia nggak bisa maksimalin ultimate Oke air strike menuju ke arah seorang Swelo kali ini dengan penalti zone defensif mencoba untuk mundur ke arah belakang tapi outer bottom tarat berhasil di secure sama seorang yang Hai Samor dan kita lihat Tartal Camp sebentar lagi muncul dan ini dia Tartal Camp reset by Samsung Galaxy S23 series 5G apakah bakal terjadi kontes dari kedua tim karena outer middle tarat menjadi target dari seorang wad beli pun dipanggil Saco langsung dikerkara belakang untuk menjaga jarak aman kalau aku lihat di segi kontes ini kalau sampai dilapetin oleh main udah mulai ngedeketin dengan cukup cepat better strike digunakan Swelo mencoba langsung mundur lagi dari tadi siswa lo bener-bener pencari perhatian memancing untuk resource Dewa United keluar semua ke arah dirinya apalagi dengan adanya audisi ya jadi udah guys itu dibiarkan jadi Lord sungguh walaupun sedia depan sana tapi oke belum jadi Lord guys langsung tersegera belum ada damage output yang cukup karena tujuannya bukan timpain bahkan Tartal dicuekin bolak-balik masuk empang balik lagi ke kandang karena kalau tadi baru satu dari Rebellion Zion ya dan kalau kita tutup segi kontesnya sekarang ini baru mau dikontes lagi tapi yang menanggu yaitu Fabrielnya dikeluarkan juga connect menuju ke Radixson yang langsung Licker juga Bravest Factor juga defensif dan ini harus menjadi kesempatan Tartal untuk Rebellion Zion yes dengan dua terus didamankan otomatis ini bakal ngebuat Gap Gold lagi yang dengan cukup oke untuk sekarang sih dari segi Gap Gold masih ada di angka 2300 namun kita harus ngeliat dari sisi yang berbeda gak cuman Tartal aja yang diambil oleh teman-teman dari Rebellion Zion tapi mereka juga kehilangan dua tarat di arah top lane yang ngebuat seharusnya ada push potensial yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari Dewa United Esports dengan main laning jauhnya apalagi dengan Dixon yang menggunakan ke arah lapu-lapu menurutku lapu-lapu adalah titik manis antara defense dan juga offense capabilities sesuai dengan itemnya kalau full ke arah item defensif ya beda cerita tapi Outer middle tarat menjadi titik poros penting enggak sih bagi kedua tim karena itu bakal buat rotasi dan ini dia Saco nya pun langsung hilang gitu saja bahkan Swelo harus mengeluarkan penalti zonnya walaupun Saco sudah tiada si Sampat judul dari Dewa United Esports tapi gak banyak resource dari Rebellion Zion yang membuat mereka harus mundur tidak melakukan team fight jangka panjang ya dan untuk team fight jangka panjang pun aku melihat potensi dari 12 tim ini cukup oke apalagi dari teman-teman Rebellion tapi sekalinya Swelo udah nggak ada penalti zon mereka harusnya bulu lebih dahulu dengan cukup baik sementara dengan sisi aku ngeliat Kars untuk di game kali ini emang kayaknya dedikasinya lebih tinggi ke arah Lanaya aja sih nungguin untuk Lanaya bisa maju karena bisa dibilang Armor Breaker dan juga tanker killernya itu emang ada di tangan dari Kars dengan daerah sini HeartGuard tuh cakep banget dari auditisi tadi ya itu kalau nggak ada HeartGuard mungkin Hai Amor bakal sekarat bahkan bisa tertek down yang membuat yaudah kita keluar aja HeartGuard supaya dapetin absorptive ability tambahan tapi dia nggak merasuki diri seorang Heist Amor karena mungkin supaya posisioningnya tidak berantakan ya ngomongin Heist Amor sebenarnya aku ngeliat untuk Kitu Victoria dari Bioneta T-Sports itu ada dari segi hooknya Shaco inisiasi yang dilakukan di era HeartGames itu cukup manis membuat beberapa kill poin juga namun aku masih belum melihatnya untuk sampai menit ke 10 sekarang oh oh Ironhooknya masih ditahan nih sama Shaco nih dia masih menunggu momentum kapan dia ingin menarik tapi coji what bisakah dia menggendong teman-temannya Apakah Brody menjadi hero leg game insurance bagi teman-teman dari Dewa United Sports sebenarnya bisa dengan catatan kalau audisinya itu udah diurusin diurusin dalam artian apa harga udah mulai menghilang dan ternyata Lord came presented by Samsung Galaxy S23 series 5G pun juga sudah keluar ngebuat kontes dari kedua belah tim ini sangat-sangat possible tapi balik lagi ke topik awet awet butuh banget yang namanya posisinya oke karena ini yang bakal ngeganggu posisinya dengan datangnya barbiel iya itu barbiel keluar zaman force keluar dan ini harusnya menjadi clue buat Dewa United Esports yuk kita bisa pancing teamfight di area Lordnya karena udah enggak terlalu banyak resource yang tersedia dan ini harusnya membuat Rebellion Zion harus menunggu lagi nih cooldown dari resource yang mereka miliki dengan cooldownnya sepertinya ini harusnya dalam 30 lagi Vincent juga udah punya ultimate sih apalagi dengan ngeliat dari segi HP Lordnya kok ini masih di atas dari tengah hai sini ya udah boleh diajar penalti juga connect menuju ke arah dua hero disana kars dengan darah yang low banget tapi dia masih bersembunyi area rumputan Dixen dia sendirian sacob menjadi korban dari temen-temen Rebellion Zion dan lihat dari Lana ya dia belum bisa memberikan impact untuk melakukan tauntingnya karena terlalu berbahaya tadi di depan sana apalagi dengan adanya tadi satu zaman force ini kalau oleh Heist Amor ya sebenarnya udah oke banget untuk dari segi damage-nya tapi sayangnya pertukaran terlanjur jadi membuat Chaco dan juga Heist Amor ini seakan-akan diuntungkan oleh teman-teman dari Dewa United Esports walaupun demikian kita melihat bahwa Dewa United Esports dengan kehilangan Chaco mereka nggak punya frontliner lagi selain dari Lonaya dan juga Dixon dan ngeliat dari segi itemnya Dixon dan juga bar HPnya harusnya dari segi durability masih oke tapi nggak bakalan terlalu tebal dibandingkan dengan Chaco bahkan Wat mencari space ya karena Lordnya ini kan ditarik ulur dari tadi dan Wat harus tetap mendapatkan gold dia langsung tadi mengambil ke arah Jungle Minion milik Rebellion Zion ngabisin juga web yang ada di midway bahkan Vetter Airstrike dibuka karena tahu ada yang bersembunyi di area rumputan di samping tarat Barbyal dipanggil Wat tidak bisa bertahan penalti zone nggak konek ke arah siapapun tapi dengan tumbangnya gold lane apa yang bakal terjadi Coji dengan adanya power yang udah ditondang banget hilangnya Wat ini akan membuat demikian output dari teman-teman Dewa United Esports pun sangat-sangat berkurang apalagi dengan adanya Vetter Airstrike ini pop-up diarah Miltain sana membuat kontes pun seperti makin ini untuk dibenangkan dari teman-teman dari Dewa United Esports Yap mau nggak mau ikhlaskan saja Lord yang pertama karena Lanaya menjadi korban kapasitas red sudah mulai dikeluarkan dengan darah yang udah mulai banget dikecer sama tiga-tiga sekaligus di mana Lanaya tidak bisa bertahan akhirnya harus tumbang Dixon diusirian Vetter Airstrike langsung follow up dan Swyla pun menjadi korbannya lagi di mana akhirnya case dia tidak bisa melarikan dengan media didapatkan oleh seorang Vincent presented by Samsung Galaxy S23 series 5G Oke itu dia power jadi pokoknya Vincent ya 9 kill no less juga 4 asis kita melihat bahwa potensi dari lower ini mirip-mirip dengan Marty sekalinya dapatin snowball yang kuat barbile juga bisa dibilang tidak dihentikan karena aku juga dari segi lockdown dengan beladihan itu jarang banget karena Vincent karena balik lagi fans itu tuh ngetrigger pertama kali kalau misalnya kita lihat ya presented by Samsung Galaxy untuk dari segi replaynya itu pertamanya barbile didatengin duluan bisa tifat dijalankan bisa adanya barbile yang maju pertama kali itu bukan di tangan dari Vincent justru ke arah dari karsnya dan juga audisinya nggak lama kemudian otomatis langsung adanya engagement cukup luas ngebuat akhirnya ya udah sampai ke arah internet midline pun itu tetap bisa diamankan teman-teman dari menyebabkan menyiap terlihat di life kembali base middle tarat memang hancur mereka tapi berhasil untuk mengeksekusi Vincent yang terlalu ada di depan dan itu adalah shutdown Choji berarti mereka akan mendapatkan pundi-pundi gold yang lumayan cukup besar walaupun Lordnya masih ada saat ini tapi ini adalah Lord yang harus bisa diklihatkan dengan tidak begitu tabungannya emang pecah tapi kalau kita lihat pertempatan dengan midline inhibitor tarat menurut ini tetap merugikan untuk teman-teman dari Dewan esports karena nggak secara nggak langsung ada superminian bisa jalan diarah tengah dan kalau untuk pening jauhnya ini udah mulai bisa dipush oleh kars yang menggunakan daerah karena kita tahu lah dari sini adalah salah satu master dari 1v1 situation apalagi kalau kita ngeliat ke arah itemnya ini Fiori Hammer ada di tangan ditambah lagi dengan adanya warx-15 banding tujuh kalau kita ngeliat ngelawan ke arah Fredrin harus cukup karena untuk dari segi defensifnya itu baru ada di tangan dominas aja yang memberikan 70 sekali fans tapi kalau kita compare dari segi prolong teamfight powernya jelas di tangan lapu-lapu kenapa demikian ingat ada belakang ditambah lagi dengan adanya oracle yang ngebuat spell fame-nya cukup deras yang perlu hati-hati dari Rabelian yang bisa nambahin empat persen HP per enam detik setiap adanya skill cash yang bisa dikeluarkan namun kalau kita ngeliat untuk dari segi match up ke arah gold lanernya ini udah mulai berbeda dimana Awad dari segi damage potensial itu oke tapi sayangnya aku melihat ada beberapa momen dimana Awad itu miss position tapi tetap yang paling fat ya 11.800 dari gold kan bahkan yang paling kaya dari teman-teman Rebellion Zion itu ada di tangan seorang Vincent 11.200 perbedaan 600 gold berarti Awad ini tetap menjadi ujung tombak bagi DW United Esports maka winning condition yang dari Rebellion Zion adalah harus bisa take down Awad dan kiss-nya terlebih dahulu dan terbukti di saat midlane teamfight tadi kan di saat Awadnya yang tumbang duluan karena adanya miss position otomatis teamfight pun berjalan dengan hampir minim damage gitu loh tadi dari teman-teman Rebellion Zion tapi ini dia Lord yang presented by Samsung Galaxy S23 series 5G yang sudah mulai keluar dan ini adalah Lord yang sudah dienhance betul Lord enhanced yang bakal membantu siapapun yang berhasil untuk menumbangkan Lord yang kedua lagi movement dari Dewa United Esports mereka harus bisa ngelap ngerapiin Wave Minit terlebih dahulu bahwa ada di area bantuin juga beda-beda yang berusaha untuk oleh anaknya dapat arang Lordnya dimana ya malah bahkan barbial juga sudah mulai dipanggil pedas lagi langsung begitu saja mencoba untuk menjaga posisioningnya juga sudah menggunakan yang dapatlah hasil dicuri oleh teman-teman oleh Dewa United Esports dan Dabokil riset-samsung Galaxy S23 series 5G ini dapat kalau seorang wat zaman pos dan Rono Desk mencoba untuk melawan empat orang sekaligus asamor bisa menggila tapi dia tinggal Auri doang mana bisa bro dengan adanya apalagi dengan adanya gigitan yang masuk karena Vincent ini yang mengatakan ini dia pri-play presentasi Samsung Galaxy lagi dimana di momen Vincent itu aja usah aja cuy lembawanya cuy iya pengen pulang dengan mengetahui bawah bisa gantung-gantung mereka main game ya enggak mereka main game-gantung yang pertama dipenangkan oleh Dewa United Esports memenangkan game yang pertama dengan sakitlah momen kita lanjut ke game yang kedua gejah karena ini best of three series juga cuy bye